Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Saat ini bersama saya Kevin Benayra Jogogo Akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita Berikut informasinya Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN Bagi pasangan yang akan menikah mulai dari akhir bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 Dapat mengikuti kelas BPN yang akan dilaksanakan mulai 4 Juni Sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2023 Setiap hari Minggu secara tatap muka di GBI Rumah Persembahan Mari segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini Dengan persyaratan sebagai berikut Departemen Doa membuka sekolah doa pada hari Selasa sampai Jumat Tanggal 13 sampai 16 Juni 2023 Pukul 18.30 sampai dengan 20.30 WIB di GBI Rumah Persembahan Link pendaptaran dapat dilihat di sini Tujuan sekolah doa adalah untuk memperlengkapi jemaat dan pengerja Serta setiap orang percaya dengan pemahaman akan kuasa doa Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudari Anasta atau Ripka di nomor berikut ini Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum Akan dibuka kelas kom seri 100 regular hari Selasa dan Kami secara online Yang akan dimulai pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 18.00 sampai dengan 20 WIB Dan akan dibuka juga kelas kom seri 200 di hari Minggu secara on-site Yang akan dimulai pada tanggal 25 Juni 2023 Pukul 18.00 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan Bagi bapak ibu saudara yang ingin mengikuti kelas kom seratus online Ataupun kom 200 on-site Dapat menghubungi ibu cana tarikan di nomor berikut ini Kelas kom ini gratis dan terbuka untuk umum Ako mengasihi engkau Yesus Dengan segana hati ko Ako mengasihi engkau Yesus Dengan segana jiwamu Ku rendupkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan kulakukan Engkau tahu ya Juhan Tujuan hidupmu Adalah untuk Menenangkan Dalam rangka mempersiapkan generasi yang bangkit dan bersinar lebih terang sebagai murid Kristus SCT Pelita Kebenaran telah membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2023-2024 Serta memberi kesempatan bagi para hamba Tuhan dan jemaat yang memendalami pengetahuan dalam program studi Teologi dan pendidikan agama Kristen Serta Sarjana S1, Magister S2, dan Doktoral S3 Untuk jurusan yang non-linear Tersedia martikulasi bagi calon mahasiswa S2 dan S3 Bagi jemaat yang berminat untuk bergabung Dapat menghubungi Saudari Anike dan Dr. Mindo Atau men-scan QR Code untuk pendaftaran Adalah sebuah kenyataan yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia Bahwa umat Kristiani adalah umat yang turut berperan serta secara aktif Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang multi majemuk dan multi kultural dari penjajahan pihak asing Dan untuk memelihara peran umat Kristen dan Katolik dalam mempersatukan kemajemukan yang ada di bangsa ini Maka pada tanggal 11 Oktober 2011 di Kota Manado Telah dideklarasikan pembentukan FUKRI Yaitu Forum Umat Kristiani Indonesia Yang merupakan jejaring di antara lembaga-lembaga gereja aras nasional Yang mengusahakan penyatuan gereja Agar umat Kristiani di Indonesia dapat semakin berperan aktif Dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Pesekutuan ini melahirkan konferensi pekabaran Injil di Kota Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018 Konferensi pekabaran Injil dan deklarasi damai tahun 2021 di Jayapura, Papua Pasca Nasional 2022 di Talaut Peresmian rumah doa segala bangsa Serta deklarasi hari doa nasional pada tanggal 5 Juli tahun 2022 di Sentani, Jayapura, Papua Ada pun penetapan tanggal 5 Juli sebagai hari doa nasional adalah sebagai peringatan terhadap dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Yang membawa bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Saat pelaksanaan hari doa nasional 2022 di Sentani tersebut Markafukri juga telah mendeklarasikan bahwa untuk peringatan hari doa nasional 2023 Telah ditunjuk kota Medan, Sumatera Utara sebagai tempat penyelenggaraannya Acara hari doa nasional 2023 dilaksanakan oleh Forum Umat Kristiani Indonesia Yang terdiri dari 328 sinode gereja dan diikuti oleh Ketua STT seluruh Indonesia Dengan tema Berdoalah untuk Kesejahteraan Bangsa Yang diambil dari Yeremia 29 ayat 7 Dan subtema di tengah keberagaman bersatu dalam doa Dalam rangka mewujudkan deklarasi tersebut Maka jaringan doa nasional ikut menggerakkan 500 kota dan kabupaten di Indonesia Untuk mengambil bagian dalam hari doa nasional pada tanggal 5 Juli 2023 yang akan datang Bersyukur dan bersuka citalah setiap umat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam gerakan doa ini Mari kita berdoa bersama agar Tuhan berkenan melawat negeri dan bangsa Indonesia sekali lagi Demi NKRI tetap jaya Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan mengomongi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889 Dan 0811-6171-122 Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita Dengan nama akun keluarga besar GBI Medan Plaza Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Demikianlah warta tambahan yang dapat kami sampaikan Selamat hari Minggu Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang Minggu ini Tuhan Yesus memberkati